Halo selamat datang di channel Kofi Technician masih bersama Om Surya hari ini kita akan bahas tentang bagaimana kita belajar menjadi barista sebelum kita membahas apa sih ini yang perlu kita pelajari untuk menjadi seorang barista atau kita menjadi barista atau bahkan bisa juga praktisi ya kalau Kofi Technician bilang itu disebutnya praktisi di bidang kopi barista itu jabatan ya oke sebelumnya jangan lupa untuk selalu share dan subscribe channel kita agar kita bisa sama-sama belajar kita sama-sama sharing kita sama-sama kulik kita sama-sama apa ya kalau Kofi Technician bilang ini kita diskusi lah ya karena di Indonesia ini banyak nih yang udah mulai hype-nya ini ke arah-arah yang menurut Kofi Technician ini gak tepat ya oke langsung aja apa sih ini barista itu kalau menurut Kofi Technician sendiri barista itu mirip seperti bartender jadi kalau dulu waktu kita Kofi Technician sekolah di Hospitality Industries ya kita juga ada trainingnya bartender itu asal katanya bar attendant gitu ya jadi pekerja di bar di divisi bar barista itu dulu jaman Kofi Technician itu belum ada ya awal-awal 90-an barista itu di Indonesia terutama belum ada profesinya masih disebutnya bartender asal katanya bar attendant lalu di tahun 2000-an awal atau di 90-an akhir mulai itu tenar di Indonesia yang namanya barista ada-ada ya apa barista-barista lah gitu jadi kalau menurut Kofi Technician ini barista itu person-nya person-nya yang bertanggung jawab di divisi bar dia membuat minuman yang non-alkoholic drink biasanya tuh ya jadi kayak kopi, juice, atau mocktail-mocktail drink mocktail juga kan itu apa mocktail itu lawan kata dari cocktail cocktail kan yang alcoholic drink mix ya yang mocktail itu yang non-alkoholic drink mix jadi kalau menurut Kofi Technician barista itu apa barista itu lebih ke arah person-nya yang membuat minuman selain alcoholic drink tapi di dunia kopi disebutnya barista nah makanya dispesifikan lagi barista itu lebih terukur lagi dia keilmuannya atau kemampuannya di bidang kopi ya teman-teman semua di produk kopi nah untuk belajar menjadi seorang barista ini seperti apa Kofi Technician? kalau kita sudah paham bahwa kita belajar barista ini ukurannya itu tentang kopi ya tentang kopi berarti kita harus persiapkan pertama ini diri kita sendiri bahwa kita akan mempelajari suatu suatu apa ya hal apa sorry suatu produk atau suatu raw material yang memang ini sampai saat ini itu developnya sangat-sangat pesat ya sekarang sudah ada yang namanya third wave coffee third wave itu seperti apa sudah mulai main dia yang kita bicaranya profiling flavor terus processing-nya seperti apa bahkan airnya sudah ada yang third wave water ya jadi teman-teman persiapkan diri kita dulu kita sudah siap bahwa kita mau belajar ini luas sekali karena ini sangat luas sekali keilmuannya kita mau belajar kedua yang kita mesti lakukan hal berikutnya adalah keberanian kita mau belajar kadang-kadang belum tentu berani ya teman-teman semua kita harus berani berani kita berani dalam artian ya memang kita akan menyiapkan dari dari apa waktu kita bahwa kita akan belajar ya kita harus berani ketiga cari guru cari guru bahwa kita akan belajar sesuatu yang memang sangat luas ini kopi karena kopi ini sudah budaya ya di seluruh dunia ini sudah budaya bahkan di berita-berita coffee technician juga lihat di dokumenter-dokumenter ada kopi itu black gold atau black oil dia itu yang komoditas terbesar diperjual belikan di dunia ya jadi kita bahkan belajar sesuatu yang besar sebenarnya walaupun ini sederhana kopi jadi pertama kita sudah siapkan diri kita kedua kita harus berani ketiga kita harus cari guru nah itu dasar sekali ya teman-teman semua dasar karena seorang seorang apa seseorang yang akan mempelajari sebuah keahlian dia harus mempunyai guru karena kalau gak ada gurunya nih kita gak bisa campur-campur ilmu ya ilmu misalkan si A espresso-nya ini 15 sorry 30 mili ada yang espresso-nya 45 mili ini gak bisa dicampur oh saya bikin sendirilah jadi 30-45 saya bikin sendiri yang 35 mili gitu misalkan karena dalam parameter ilmu barista ini bukanlah kita bicara standar oh saya nih espresso itu pakai yang 35 mili buatan saya tidak karena espresso itu ada sejarahnya espresso itu kan apa kopi hitam sejikan secara cepat setelah itu pengembangan espresso ini menjadi sebuah produk yang lebih sempurna dia dibuatlah mesin ekspresonya gitu jadi pembelajaran ini teaser ya clue-cluh juga buat teman-teman semua kita diskusi disini jadi sudah dapat guru ketiga kita tadi dapat guru ya nah yang keempat kita itu harus bener-bener yang namanya gini kalau COVID technician belajar waktu itu ya tidak ada seorang guru itu mengajarkan hal apa keilmuan yang salah keilmuan yang salah itu seperti apa contoh ya kalau COVID technician bilang ini masa kita belajar kopi tapi kita nyeduhnya teh itu itu tidak tepat kalau menurut COVID technician walaupun barista itu juga harus mengetahui produk lain selain kopi karena memang di divisi kalau di dunia komersil divisi barista ini pekerja barista ini divisinya ada di bar dia harus menguasai selain kopi dia harus menguasai seperti tadi tea non-coffee drink pokoknya ya kalau menurut COVID technician ini jadi kalau teman-teman yang punya pandangan lain atau punya keterangan yang lain barista itu apa silahkan di komen kita sama-sama belajar disini gak ada yang apa gak ada yang salah kok oke ya nah sudah itu semua teman-teman harus perhatikan juga pertama timingnya timing sama kita harus banyak-banyak ketika aplikasi ini kita belajar kita udah dapet kita udah berani kita udah apa udah punya guru kita udah siap kita juga harus punya timing timing kita timing kita nih belajarnya berapa lama terus kita juga harus tahu bahwa ini ilmu praktek kita harus banyak-banyak praktek ya teman-teman semua jadi kalau kita gak praktek kadang-kadang suka bingung ya suka bingung karena kita belajar teori terus praktek cuma dua hari lalu kita bilang oh diri kita bisa menjadi seorang barista memang bisa karena memang sudah diajar langsung oleh orang yang mengerti gurunya yang mengerti tentang barista bahwa dia sudah merunkan keilmuan barista boleh-boleh boleh sekali ya teman-teman semua boleh-boleh banget sudah dari sana kita harus banyak-banyak evaluasi evaluasi kita praktek praktek-praktek makanya ketika kita sudah siap kita tambah berani maka pas belajar pun kita sudah sudah apa sudah apa istilahnya ada passionnya ada kemauannya kita oh misalkan seperti ini ini kita butuh alat ini nih untuk belajar kadang-kadang ada yang wah gak perlu pakai sikat gigi aja padahal memang boleh tapi kita juga harus tahu bahwa ketika kita berani untuk belajar alat ini seperti apa kenapa diciptakan seperti ini bentuknya kenapa dia apa istilahnya seperti ini form faktornya ya bentuk dari pabrikannya ini kan ada ada maksud dan tujuannya jadi kesiapan belajar dan keberanian dalam belajar itu harus bersatu terus gurunya juga harus tepat ya teman-teman ya kan kenapa kayak gini karena lebarnya ini kan lebarnya juga berbeda biasanya sudah ketebalannya mengikuti dari lebar si group hand terus kenapa bentuknya agak melengkung kalau rata ini taruh lah rata ini misalnya kita rata kurang bagus tapi kalau kita begini ini kan bisa agak miring ya karena dia selas-selanya bisa kena jadi gitu teman-teman ya itu gambaran gambaran teaser sambil nerangin alat-alat kira-kira berapa lama ya untuk bisa menjadi seorang barista tidak ada patokan waktu lama atau tidak ya teman-teman covid technician pun sampai saat ini masih belajar tidak pernah bilang oh saya ahli tidak pernah oh saya ini lama di bidang ini sudah lebih dari 15 tahun tidak tidak disana parameternya tidak disana karena dalam belajar itu parameternya sampai kita meninggal atau kita sudah meninggalkan dunia ini kita berhenti belajar disana tapi kalau kita belajar ilmu apapun kalau menurut covid technician itu seterusnya ya sampai kita gak ada di dunia ini jadi mau belajar barista mau belajar masakan itu terus akan belajar kalau untuk ahli ahli itu menurut covid technician gini keahlian itu kan hal yang berbeda ya dengan dengan apa ya misalkan contoh gini covid technician ini bisa benerin kopi tapi kan belum tentu ahli gitu jadi ahli itu harus ada pengakuan dari banyak orang dari banyak banyak apa ya kalau covid technician bilang dari banyak instansi atau mungkin ada seperti sertifikasi oh ini ahli 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 teknisi mesin kopi ahli nah berarti ini sudah diatasnya dari yang umumnya karena keahlian itu biasanya dari konsistensi dari seberapa jauh dia apa mempunyai pengalaman dalam bidang tersebut aplikasinya seperti apa jadi banyak parameter untuk menjadi ahli bahkan covid technician sendiri bilang cuma nubi ketika diskusi dimanapun cuma nubi bahkan di video ini kita sama-sama belajar karena kita bukan ahli covid technician ini bukan seorang ahli tapi kita sama-sama belajar covid technician akan bercerita seperti apa yang covid technician alami selama ini di bidang kopi ya teman-teman semua kalau untuk barista seperti itu pembelajarannya jadi kita sudah harus siapkan diri kita kita harus berani kita harus punya guru harus berani evaluasi kita harus bisa ini kita evaluasi evaluasi dan praktekkan karena kalau tanpa praktek ilmu tanpa praktek itu kalau menurut covid technician suatu hal yang sia-sia ya atau praktek tanpa ilmu juga suatu hal yang berbahaya untuk kita karena kita praktek melakukan sesuatu tanpa keilmuan itu sangat-sangat berbahaya kalau kita punya ilmu tidak kita praktekkan itu akan jadi sia-sia ya teman-teman paling itu dari covid technician dulu sementara untuk kita belajar jadi barista teaser awalnya seperti itu ya part satunya seperti itu nanti part duanya langkah-langkah apanya langkah-langkah implementasi aktualnya seperti apa nanti kita akan bahas di part dua part satu persiapan ke diri kita sebelum memulai ya ketika kita mau belajar barista oke teman-teman sampai sini dulu jangan lupa covid technician selalu ingatkan untuk selalu share subscribe channel kita dukung channel kita tanya-tanya channel kita karena kita sama-sama belajarnya kita gak gak apa gak sendirian kita sharing sama-sama oke ya selalu sehat semuanya teman-teman see you in next vlog and thank you semuanya terima kasih